Jika kalian punya tutup botol plastik bekas seperti ini guys, jangan dibuang dulu Ini masih bisa dikunakan ide kreatif bermanfaat Tentunya bikin gempar dunia Cina pun ketar-ketir guys melihat video kali ini ya Tidak usah banyak berlama-lama yang punya tutup botol plastik bekas seperti ini Pokoknya jangan dibuang dulu Kira-kira menjadi apa? Langsung aja guys, kita simak video kali ini boss Ini dia Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif Iya, kreatif Oke sobat kreatifku, dimanapun anda berada ya Pada kesempatan video kali ini kita bakalan memanfaatkan sebuah tutup botol plastik bekas seperti ini men Akan menjadi ide kreatif bermanfaat tentunya berguna bagi nusa bangsa bahkan agama ya guys ya Kebetulan disini saya menemukan tutup botol plastik yang jenisnya berwarna biru ini Ya, benar sekali Ini adalah bekas tutup dari botol plastik aqua ya teman-teman ya Pasti di rumah kalian pun banyak Kalau tidak punya bisa luruh-luruh neng rosokan banyak sekali guys ya Oke Yang pertama-tama disini kalian siapkan solder yang sudah panas Yang sudah kelonyos-kelonyos dan sangat panas guys Tentunya ini kalau demok neng kulitnya sampean ini bisa jebol ya boss ya Oke Pertama-tama guys disini kita harus melubangi dulu untuk tutup botol plastik ini ya Nah Untuk lubang ini Kalian samakan seperti video kali ini ya Bisa disimak untuk video kali ini kira-kira besar lubangnya seberapa Simak saja guys untuk video kali ini ya teman-teman ya Nah Pastikan guys Untuk keamanan dari pelubangan ini teman-teman harus hati-hati ya Dikarenakan untuk proses pembolongan atau pelubangan dari si tutup botol plastik ini Ini sangat berbahaya jika dilakukan secara sologodok secara brutal ya teman-teman ya Mungkin buat teman-teman yang masih di bawah umur ataupun takut memegang solder seperti ini Bisa meminta bantuan kepada orang tuanya ataupun orang yang lebih pro ya teman-teman ya Oke Kurang lebih untuk besar lubangnya seperti ini guys Nah jangan lupa untuk bagian brindil-brindilnya ya Untuk bagian celodrok-celodroknya ini Kalian buntarkan secara alus seperti ini Supaya membentuk lingkaran yang bulat guys Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Dan disini teman-teman juga harus menyiapkan sebuah lilin ya Nah seperti ini Kebetulan disini saya menggunakan lilin bekas saja Kalau teman-teman tidak punya ya cari atau beli Karena lilin seperti itu pun juga sangat murah sekali ya teman-teman ya Ini pun saya nemu-nemu bekas-bekas lampu mati ya teman-teman ya Seperti ini Nah jadi untuk lubang tadi Ini kita masukkan ke dalam si tutup botol plastik ini ya teman-teman ya Kita coba lubangnya itu sebesar si Yaitu si lilin Nah jadi ini harus bisa masuk ke dalam lubang yang kita buat tadi ya teman-teman ya Pokoknya sampai melihat saja video kali ini dijamin pasti bisa ya Nah setelah masuk seperti ini guys Ini harus kita rapikan ya Kurang lebih seperti ini Nah ini kita rapikan terlebih dahulu Supaya benar-besar hasilnya nanti mantap jos kandos ya teman-teman ya Seperti ini Nah oke Dan untuk berodolan-berodolannya ini Nah ini kita masukkan ke atasan lagi seperti ini Juga bisa guys dan tidak melakukan pemborosan Nah seperti itu ya kita bersihkan karena kebersihan sebagian dari iman bos Oke mantap seperti ini guys Oke selanjutnya kita review terlebih dahulu sebelum kita lanjut di langkah selanjutnya bos ya Nah kurang lebih untuk hasil yang kita buat tadi Nah seperti ini ya Nah jika kalian di rumah tidak punya lilin dan tutup botol Ya nanti saja untuk menirukan video kali ini Bisa saat ada bahan-bahan tersebut ya teman-teman ya Nah kurang lebih seperti ini ya Sama kan seperti video kalian Dijamin nanti hasilnya jos kandos Dan tidak akan mengecewakan kalian semua bos ya Seperti itu Wow kita fokuskan terlebih dahulu ya teman-teman ya Kurang lebih hasilnya seperti itu ya teman-teman ya Nah disini kalian siapkan kore api ya teman-teman ya Nah seperti ini Kita siapkan kore api Ya benar sekali pada kesempatan video kali ini Kita membuat sebuah alat penghemat daripada lilin Dan sangat ajaib sekali ya teman-teman ya Nah jadi untuk fungsi tutup botol plastik ini tadi bos Ini tuh bisa mengawetkan lilin supaya tidak cepat habis Dan tidak mudah boros Dijamin irit kuprit 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 perit Pet pet ya teman-teman ya Dijamin irit sekali setelah kita pasang alat dari tutup botol plastik bekas tadi Yang sudah dipasang seperti ini Dijamin lilin yang maunya habis itu hanya setengah jam Bisa bertahan sampai berjam-jam Bahkan hari-harian ya teman-teman ya Maka dari itu tutorial kali ini saya rasa ini sangat bermanfaat sekali Ditirukan di rumah-rumah teman-teman semua ya Nah jadi untuk lelean lilin ini ya teman-teman ya Ini tuh setelah terbakar api dari lilin ini Dia itu tidak langsung jatuh ke bawah ya teman-teman ya Untuk penjelasannya Jadi untuk leleannya itu ditampung pada si tutup botol plastik ini Nah jadi ditampung terlebih dahulu Nanti setelah rata Jadi untuk bocoran ini tidak akan meleleh Dia akan menguap menjadi uap Dan ini akan memperpanjang umur si lilin tersebut ya teman-teman ya Dan untuk si kegelapan saja Ini juga sangat terang Tidak ada bedanya Kalau tidak diberikan tutup botol plastik seperti ini ya Jadi fungsi dari tutup botol plastik ini Ini adalah memperawet Mengawetkan lilin supaya tidak boros dan tidak mudah meleleh Karena leleannya itu ditampung pada si tutup botol plastik ini Nah jadi tertampung Nah jadi dia itu habis itu menjadi uap Bukan meleleh ke bawah ya teman-teman ya Tentunya akan semakin bersih Nah seperti itu Kalau kalian punya tutup botolnya ini terbuat dari seng Atau gembreng atau besi itu malah lebih bagus ya Tapi ini saja terbuat dari plastik Dia pun tidak mudah terbakar ya Dikarenakan untuk jarak dari api juga si botol plastik ini Atau tutup botol plastik ini Dia itu lumayan jauh ya teman-teman ya Jadi ini sangat mantap sekali Ini pun bisa membuat gempar dunia teman-teman ya Dikarenakan apa Karena lilin itu hemat Jadi otomatis kita tidak banyak mengeluarkan uang Uangnya bisa ditabung Semakin banyak semakin banyak Bisa digunakan untuk naik haji bos Mantap sekali ya untuk video kali ini Nah dijamin untuk pabrik lilin auto ketar ketir Dikarenakan apa Untuk lilin-lilai yang dibuat Itu pengurangan atau penjualannya Bisa berkurang Karena kita bisa menghemat lilin seperti ini Supaya menjadi lebih awet bos Oke mungkin cukup sihan dari video kali ini Dan semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman yang suka dengan video kali ini Jangan lupa di tekan tombol like Bagi yang belum silahkan di tekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru Terupdate dari channel ini Oke teman-teman mungkin cukup sihan dari video kalian ya Semoga bermanfaat Kita akan berjumpa pada video selanjutnya bos Bersambung 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 B